Sebanyak 34 calon paski beraka mengikuti pusat pendidikan dan pelatihan bagi pasukan pengibar bendera pusaka untuk hari ulang tahun RI ke-77 tahun 2022 yang dilaksanakan Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Pringsewu di Aula Hotel Regensi Gading Rejo pada Senin 8 Agustus 2022. Pusdiklat bagi para paski beraka yang dilaksanakan selama 10 hari sejak Senin 8 Agustus 2022 sampai 17 Agustus 2022 ini menghadirkan narasumber dari Kabaks Opol Res Pringsewu Kompol Kisron SH dan Dandim 0424 Tanggamus Letkol Armica Aruan serta jajaran Purna Paski Beraka Indonesia Kabupaten Pringsewu. Asisten satu bidang pemerintahan dan kesera sekretariat PMK Pringsewu Purhadi mewakili penjabat Bupati Pringsewu Adi Erlancah dalam sabutannya mengatakan seperti pada tahun-tahun sebelumnya bahwa bagi calon paski beraka akan mendapatkan pelatihan dan diklat calon paski beraka guna menumbuhkan jiwa kebangsaan dan cinta tanah air. Kegiatan ini adalah rangkaian yang panjang yang melibatkan unsur TNI, Polri, Purna Paski Beraka Indonesia dan instansi terkait lainnya. Semua itu tentu sebagai upaya bersama untuk mewujudkan rasa syukur atas kemerdekaan bangsa Indonesia yang lepas dari cengkeraman kaum penjajah yang pada puncaknya nanti akan melaksanakan upacara bendera detik-detik proklamasi sebagai rangkaian memperingati HUD ke-77 kemerdekaan RI di lingkungan pemerintah Kabupaten Pringsewu pada tahun 2022. Purhadi melanjutkan untuk dapat diketahui bersama bahwa pelatihan ini merupakan rangkaian yang tidak dapat terpisahkan dari kegiatan sebagai pasukan pengibar bendera pusaka. Karena melalui pelatihan ini, peserta diharapkan agar dapat melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya, unggul dan terpercaya. Kemudian diharapkan pula peserta dapat berkiprah dalam kehidupan sehari-hari sebagai anggota masyarakat dan pelajar yang berprestasi. Purhadi juga tak lupa mengucapkan selamat kepada seluruh peserta pelatihan ini setelah melalui kegiatan panjang mulai dari perekrutan dan seleksi secara bertahap dan berjenjang. Akhirnya, para peserta mampu lolos dan menjadi duta dari perwakilan sekolahnya masing-masing. Oleh karena itu, ia berharap para perwakilan dapat memegang amanah yang baik ini dengan penuh rasa tanggung jawab, disiplin dan penuh dedikasi yang tinggi. Sebab menjadi pasukan pengibar bendera pada saat upacara detik-detik proklamasi adalah sebuah tugas yang mulia dan tidak semua pelajar berkesempatan untuk mendapatkan tugas ini. Sementara itu, Kepala Disporapor Pringseu Joron dalam sambutan yang mengatakan peserta yang mengikuti pusdiklat ini berjumlah 34 orang, terdiri 17 putra dan 17 putri, merupakan perwakilan dari SMU Negeri maupun swasta di 9 kecamatan di Kabupaten Pringseu. Tujuan kegiatan ini untuk memberikan keterampilan kecakapan baik secara fisik maupun non-fisik dalam rangka menjalankan tugas sebagai calon paskibraga tahun 2022. Tujuan kegiatan ini untuk melakukan petugas di upacara ini bahwa dengan baik dan mudah-mudahan ini kembilan bidang-bidang kita untuk masa depan kita. Kita harapkan dengan ini adalah kabupaten melaksanakan upacara.